Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir tahun 2022 lalu, banyak berita yang mengabarkan, bahwa salah satu UAV atau biasa dikenal dengan drone yang sekaligus menjadi kebanggaan dan buatan bangsa Indonesia, yaitu elang hitam dikabarkan telah dihentikan. Tentu, kabar pemberhentian proyek besar tersebut menjadi kabar yang sangat mengejutkan. Perlu diketahui, drone elang hitam sempat menjadi proyek strategis nasional, dan bahkan, dikabarkan drone elang hitam juga harus menyingkirkan proyek-proyek besar lainnya yang lebih dulu masuk dalam proyek strategis nasional. Tak lama setelah tersebarnya kabar simpang siur mengenai pemberhentian proyek drone elang hitam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau lebih dikenal dengan BRIN, yaitu Laksanatri Handoko muncul dan mengkonfirmasi bahwa proyek drone elang hitam tidak akan diberhentikan, melainkan lebih tepatnya, proyek drone elang hitam akan dialihkan dan difokuskan untuk keperluan sipil. Apabila kita menengok ke belakang, dalam rencana awal memang drone elang hitam akan dirancang dan dikembangkan untuk tujuan kebutuhan drone militer, munculnya proyek drone elang hitam pada awalnya tentu menjadi harapan besar bagi bangsa Indonesia, karena kita ketahui, pesawat tak berawak atau UAV, diproyeksikan akan menjadi salah satu teknologi peperangan di masa depan. Sebelum resmi dialihkan sebagai keperluan drone sipil, elang hitam sudah lebih dulu tercatat mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah, beberapa kali harus mengalami kemunduran jadwal penerbangan perdana. Seharusnya drone elang hitam diproyeksikan bisa terbang perdana pada tahun 2020, namun harus diundur ke tahun 2021 karena terkendala dengan pandemi yang sempat menerpa, target tersebut ternyata juga harus meleset. Kemudian, drone elang hitam direncanakan akan melakukan penerbangan perdana pada tahun 2022, dan faktanya, hingga saat ini drone elang hitam mulai tenggelam kabarnya dan belum melakukan penerbangan perdana. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab harus diubahnya drone elang hitam dari yang akan dikembangkan untuk drone militer, namun akhirnya harus dialihkan ke drone keperluan sipil. Salah satu alasan kuatnya adalah, pembatasan teknologi inti yang akan digunakan pada drone elang hitam dari produsen luar negeri. Kita akui, Indonesia saat ini masih belum mampu apabila harus mengembangkan dan memproduksi seluruh komponen drone elang hitam secara sepenuhnya di dalam negeri, dan alasan itulah, yang memaksa Indonesia juga harus menggandeng produsen dari luar negeri, khususnya untuk teknologi inti pada drone elang hitam. Menurut Laksana Trihandoko, proyek drone elang hitam saat ini masih masuk dalam kategori riset, dan dalam proses riset, Indonesia berusaha mendesain drone elang hitam ke depannya akan menjadi pesawat tak berawak yang terbaik dan mempunyai segala keunggulan lainnya, dan dengan catatan besar, dalam riset drone elang hitam, Indonesia dipaksa tidak boleh menambahkan embel-embel militer. Tentu statement dari kepala BRIN tersebut menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak, apabila memang dari awal drone elang hitam digunakan untuk keperluan riset dan tidak diizinkan jika harus digunakan untuk keperluan militer. Mengapa dalam pengembangannya drone elang hitam juga menggandeng ke Menhan dan dari TNI Angkatan Udara, yang kita ketahui jelas, kedua lembaga tersebut tentunya mengharapkan drone elang hitam akan bisa digunakan untuk keperluan militer. Apakah ada salah langkah dari pengembangan drone elang hitam? Tentu, kita harapkan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan drone elang hitam sudah mempunyai keputusan terbaik. Walaupun tidak dijelaskan secara pasti, namun ada beberapa komponen drone elang hitam yang harus disuplai dari luar negeri, salah satu data yang jelas diketahui dan dibuka ke publik adalah produsen dari mesin drone elang hitam. Elang hitam, menggunakan mesin Rotax 900 15 AIS Turbo Chass, mesin dengan kekuatan 139 horse power, buatan pabrikan asal negara Austria. Selain itu, flight control system dari drone elang hitam dikabarkan disuplai dari negara Spanyol, sedangkan komponen-komponen penting lainnya, tidak dijelaskan secara rinci mengenai negara mana saja yang terlibat dalam suplai komponen drone elang hitam. Pada kesimpulannya, saat ini diakui, dalam pengembangan pesawat nirawak, Indonesia masih terpojok dari ancaman boykot dari negara lain apabila memaksakan kehendak untuk mengembangkan drone militer secara mandiri di dalam negeri, khususnya dalam hal ini drone elang hitam. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!